Ini ada wajah Bapak di film The Act of Killing, Bapak sudah menyaksikan? Belum, saya dikasih tahu banyak teman bahwa ada itu. Dan soundbite yang dikutip dari Pak JK adalah titik kita butuh preman yang melaksanakan jalan Pancasila. Saya kira kutipan tidak benar itu. Karena foto itu, film itu, saya diambil setelah saya tidak wakil presiden, itu pemuda Pancasila pada waktu itu, Yoris, eh bukan Yoris, ya, mengundang untuk menghadiri donodara. Saya sebagai Ketua PMI hadir dalam acara donodara itu, dikasih jikit lah, ya. Ada dua acara saya hadiri musdanya. Jadi yang filmnya Peristiwa tahun 65, cuplikan diambil tahun 2005, yaitu 50 tahun kemudian. Oke, tidak relevan sebetulnya ya? Tidak relevan sebenarnya. Bapak? Sambil saya bilang, teman-teman, somasi aja itu. Bapak akan somasi? Belum, berpikirlah. Karena belum lihat. Kalau sudah lihat nanti saya somasi. Karena kejadiannya tahun 65, kutipannya tahun 2005. Atau 2010 malah. Jadi 50 tahun kemudian. Pada saat ada rencana untuk membuat film ini, apakah Pak JK merasa dimintai izin? Tidak, tidak. Itu orang diambil saja, kutipan-kutipan. Kan bebas ada YouTube itu, acara itu, mungkin diambil aja itu. Tanpa izin. Yang jelas, itu bukan acara tentang, kata-kala, kebijakan Pemuda Pancasila. Tapi pada saat Pemuda Pancasila mau donodara. Baik. Dan kata-kata itu tidak pernah Bapak keluarkan. Sama sekali. Mana, apalagi namanya Kutua Pelam Merah, masa Kutua Pelam Merah bicara preman gitu kan? Baik. Sudah terkonfirmasi ya. Satu berita terakhir. Wikileaks.2 Tidak akrab, Ibu Negara depak Yusuf kalah. Ini dari Wikileaks ya. Saya tidak tahu itu karena saya, Ibu Negara artinya ke dalam hal ini, Ibu Ani ya. Saya tidak pernah berhubungan dengan Ibu Ani dalam konteks kedidasan. Hanya konteks kekeluargaan saja. Artinya kalau tidak akrab juga tidak benar, apalagi kekeluargaan seharusnya akrab ya Pak? Ya, akrab dalam batas-batas sebagai hubungan antara keluarga Presiden, Wakil Presiden itu tentu pasti akrab ya. Tapi tidak dalam bentuk bicara kedidasan, tidak berbicara tentang ketaatan. Saya sama sekali tidak ada hubungan taat dan tidak taat kepada Ibu Negara, tidak ada usaha. Bahwa tahunnya dengan? Termasuk istirahat saya juga tidak ada hubungan. Kirasi kan? Oke. Bahwa tahun 2009, Bapak tidak bergandeng lagi dengan Pak SBY, itu bukan karena Ibu Negara? Saya tidak tahu. Tentu saya tidak tahu. Karena sebenarnya kalau sering orang tanya itu, mungkin juga saya ingin sampaikan klarifikasi. Pada sebelum setelah legislatif, PIL-REC, menjelang PIL-PRES, itu kita sudah komitmen dengan Presiden untuk jalan lagi sama-sama. Sebagai Presiden dan Wakil Presiden, sudah perlu-perlukan di Cekias untuk wakil jalan. Tapi tiga hari kemudian, kok ada lagi isyarat bahwa ketemu lagi hari minggunya, perlu-perlukan lagi, jalan lagi. Tapi kemudian mungkin kebijakan dari Bapak SBY untuk mengatakan, kalau mau jalan dengan kolkar, kasih dong lima calon. Wah yang benar saja, saya ketua umum kolkar, saya sudah wakil Presiden, dan sudah teruji jadi wakil Presiden. Masa dikasih syarat, kolkar, ajukan lima nama, hanya teman-teman di DPR berkesimpulan bahwa Demokra atau SBY tidak serius lah. Kalau tidak serius ya, masa Parti Besar begini, mau diperlakukan seperti itu. Mungkin harus ketemu lagi peluk-pelukan lagi Pak. Selalu. Sebagai sahabat ya. Baik, oke. Ini sudah diklarifikasi beberapa hal oleh Pak JK. Nah berikutnya, ini kita harus jilat dulu, kami kembali saat lagi.